Jadi suara saya jadi dabel ya. Oke saudara-saudara kebangkitan Yesus kalau saudara baca di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 Rasul Paulus mengatakan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah dan seterusnya. Artinya kalau saudara mengerti baik tentang iman Kristen kebangkitan Yesus itu menempati urutan kepentingan paling pertama. Tidak ada kekristenan tanpa kebangkitan Yesus. Jadi kalau saudara mau bicara tentang kekristenan itu sudah mempresa posisikan keyakinan, iman, kepercayaan bahwa Yesus bangkit secara fisik. Tubuhnya bangkit dari antara kematian. Itu kekristenan. Dan kalau tidak ada kekristenan menurut Rasul Paulus iman Kristen itu tidak ada. Hanya kesiasiaan dan hanya sebuah justa belaka. Nah saudara-saudara biasanya kalau orang mendiskusikan tentang kebangkitan Yesus mereka mulai dengan apakah kebangkitan itu benar setelah itu baru bicara tentang kenapa kebangkitan Yesus itu penting. Jadi mulai dari kebenarannya dulu baru bicara tentang kepentingannya. Tapi saya malam ini mulai dengan kepentingannya dulu untuk mengingatkan kepada saudara bahwa tema ini bukan sesuatu yang kita bisa give up begitu saja. Semua orang Kristen, dengarkan baik-baik. Semua orang Kristen apalagi yang hamba Tuhan termasuk yang para apologet. Kalau serangan itu ditujukan kepada the heart of the gospel. Kematian, penderitaan, penyaliban, kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Kalau serangan itu ditujukan kepada the heart of the gospel. Maka kita harus drop everything. Harus buang segala sesuatu dan segera berdiri paling depan. Dan memberikan pembelaan iman. Karena tanpa the heart of the gospel. Maka kekristianan itu hanya ethical religion. Hanya agama etika. Hanya salah satu agama di antara agama-agama besar yang lain. Tidak ada uniknya, tidak ada bedanya, tidak ada signifikansinya. Yang membuat kekristianan itu berbeda. Yang membuat kekristianan itu unik. Dari semua agama yang lain adalah kebangkitan Yesus. Sebab Yesus Kristus itu bukan sekadar a dead founder of an ethical religion. Bukan sekadar sebuah pendiri agama etika yang mati. Yesus Kristus adalah the living savior. Adalah sang juruselamat yang hidup. Tanpa sang juruselamat yang bangkit dari kematian. Maka kekristianan itu hanya omong kosong. Jadi malam ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting. Jantung dari iman Kristen. Dan semua orang Kristen setidaknya. Semua orang Kristen setidaknya harus punya sejumlah argumen di ujung lidahnya. Untuk begitu orang tanya kenapa kamu percaya kekristianan itu benar. Dia akan memberikan argumen itu seketika itu juga. Jadi kalau saudara saya ingat dua atau tiga tahun yang lalu. Saya di interview oleh salah satu channel. Saya lupa channel apa ya. Tapi pertanyaan di dalam interview itu adalah berikan satu saja alasan. Kenapa kekristianan itu benar. Kalau saudara ditanya satu saja alasan. Kenapa kekristianan benar. Maka saya bisa kasih saudara. Bukan hanya satu saja alasan. Tapi hanya satu kata. Kebangkitan. Resurrection. Kebangkitan Yesus. Saudara bisa membangun argumen untuk kebenaran kelayung-kelayung kekristianan dengan sangat sophisticated. Sangat canggih. Sangat rumit. Sangat ruwet. Sangat kompleks. Sangat berlimpah. Tapi kalau saudara tidak punya cukup banyak waktu. Saudara pres itu menjadi sangat ringkas sekali. Kemudian orang bilang oke. Tidak usah panjang lebar. Saya butuh satu argumen saja. Kenapa kekristianan itu benar. Saudara. Saudara boleh gunakan argumen yang lain. Tapi kalau orang minta hanya satu argumen yang paling penting. Yang saudara harus berikan adalah kebangkitan Yesus. Karena dengan kebangkitan Yesus itu segala sesuatu menjadi berbeda. Klaim-klaim Yesus itu menjadi berdasar. Bayangkan kalau Yesus tidak bangkit. Klaim ketuhanannya. Klaim kemesiasannya. Klaim kebenaran dari setiap pengajarannya. Itu menjadi dusta belaka karena kematian melalui penyaliban. Kematian melalui penyaliban. Menurut perjanjian lama. Termasuk juga menurut tradisi Yahudi. Termasuk di dalam dunia Greco-Roman. Itu menandakan bahwa orang itu adalah seseorang yang palsu. Seseorang yang palsu. Tapi dengan kebangkitan Yesus. Itu kartunya itu menjadi terbalik. Mejanya itu menjadi terbalik. Semua klaim Yesus, semua ajarannya, semua yang dia janjikan mendapatkan spiritnya, mendapatkan rohnya, mendapatkan dinamikanya, mendapatkan powernya, mendapatkan kuasanya, kekuatannya pada momen kebangkitan Yesus. Jadi saudara lihat ini satu tema yang saudara tidak bisa sekadar ikut sambil ngopi-ngopi dan tidak memberi perhatian. Dan karena itu saudara sebelum saya mulai, kepada para admin yang sudah ada di kotak di sisi live ini sekarang, tolong yang berkomentar sembarangan, yang tidak mau belajar, cuma datang untuk mau nyampah, menyerang personal, komentar tidak tahu juntrungan, berkomentar secara sektarian, datang untuk ngumpahin sampah-sampah di otak dan hatinya, segera blokir seketika itu juga. Blokir. Kita tidak butuh orang semacam itu. Saya sudah katakan kepada saudara, channel ini saya tidak maksudkan untuk entertain saudara, menghibur saudara. Ini channel edukasi. Channel apologetika Kristen dengan penekanan pada edukasi. Jadi kalau orang yang tidak mau belajar, orang yang hanya mau datang untuk nyampah, untuk bikin ribut, itu segera singkirkan. Dan by the way saya tidak terpengaruh dengan jumlah. Ya, saudara boleh bandingkan saya dengan semua channel yang ada di jagad dunia per-youtubean ini. Saya mungkin, saya tidak katakan bahwa saya satu-satunya, tapi mungkin saya adalah satu-satunya orang yang tidak peduli dengan mau berapa banyak orang yang nonton. Karena bahkan di dalam sejarah kita belajar bahwa orang-orang yang mempengaruhi dunia ini, yang mengubah arah sejarah dan membentuk tonggak-tonggak penting, pilar-pilar penting di dalam sejarah itu tidak banyak orang. Selalu dimulai dengan orang-orang yang sedikit, tapi berkomitmen, sungguh-sungguh, bayar harga, serius, mau belajar. Kemudian mereka memperlengkapi diri secara baik dan tiba pada saatnya setelah diperlengkapi secara baik, mereka keluar-keluar sana lalu mempengaruhi banyak orang. Jadi ngumpul rame-rame itu tidak terlalu menarik bagi saya. Yang sangat menarik dan bahkan saya apresi saudara adalah kalau saudara ada di sini dan belajar. Dan saya sudah katakan kepada saudara, saya tidak pernah paksa saudara untuk harus setuju dengan setiap aspek dari argumen saya di dalam sisi-sisi saya. Itu bukan tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah mengajar saudara, event saudara tidak setuju pun, dengar, simak, paham dulu. Jangan sampai saudara tidak nonton, tapi berkomentar seperti ahli. Nggak ngerti apa-apa, modal tonton 1-2 video tiktok, video YouTube, kemudian saudara berkomentar seperti saudara ngerti segala sesuatu. Kalau nggak ngerti itu, sadar diri tidak ngerti. Kalau tidak ahli, sadar diri tidak ahli. Kalau sekolahmu tidak cukup, sadar diri sekolahmu tidak cukup. Dan rendah hati untuk belajar. Nah dikasih tahu kamu begini kan bukan berarti saya sombong. Tapi ngajarin kamu supaya jadi orang yang proper. Karena internet sekarang ini, banyak orang itu kampungan gunakan internet. Kagetan gunakan internet. Karena koneksinya bagus, 4G, 5G, cepat sekali koneksinya, lalu bikin akun palsu, lalu nyampa, lalu spamming, lalu mencacau maki-maki orang, dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak belajar-belajar pun mendadak bikin channel dan bikin sisi ngurumpi berjam-jam. Seakan-akan mereka mau ngajarin dunia ini. Padahal otaknya nol. Nah orang-orang yang tidak ambil waktu untuk belajar, tidak pernah menempuh satu proses studi, bertahun-tahun yang painful, yang menyakitkan, yang menyusahkan sampai mahkambu, dan lain sebagainya. Habis duit, habis waktu tenaga, tidak tidur bermalam-alam membaca, riset, menulis, dan lain sebagainya. Orang-orang semacam itu tidak melewati semua proses itu tapi mau ngajarin sudara. Dan amazingnya lagi, banyak orang suka yang begitu. Nah who cares, kamu mau suka yang begitu silahkan. Tapi kalau ada di sini silahkan belajar baik-baik. Oke, saya sudah siapkan materinya. Jadi mari kita langsung mulai. Jadi topik kita adalah kebangkitan Yesus, keberatan-keberatan, dan argumen positifnya. Nah di dalam sesi ini itu sangat banyak keberatan. Bukan hanya terkait dengan kebangkitan Yesus, tapi juga terkait dengan hal-hal spesifik dalam tradisi mengenai Yesus, tentang penguburannya, tentang Yesus dari Arimathea, dan lain sebagainya. Itu semua dipersoalkan oleh skeptik. Jadi banyak sekali keberatan. Tapi malam ini sudara-sudara, saya akan ajak sudara untuk fokus kepada argumen skeptik dari seorang ahli perjanjian baru, John Dominic Crossan. Nah sudara perlu tahu siapa ini John Dominic Crossan. John Dominic Crossan ini bukan Kainama, bukan juga Menakem Ali. Menakem Ali itu belum dokter itu. Tapi dia sudah dipanggil profesor di mana-mana, sudah dipanggil dokter di mana-mana. Dan dia tidak pernah memberikan koreksi. Dia menikmati itu. Nah John Dominic Crossan adalah salah satu ahli studi The Historical Jesus. Studi Yesus sejarah. Artinya kita sedang berhadapan dengan orang yang sangat tahu apa yang dia katakan. Artinya meskipun dia mengatakan hal-hal yang nanti kita akan lihat bersama. Mengatakan hal-hal yang terdengar ofensif di telinga kita, kita harus memiliki apa yang disebut dengan kemurahan hati. Memberi telinga kepada dia, karena dia orang yang studi. Dia orang yang belajar. Jadi even dia tidak percaya kekristianan itu benar. Dia tidak menerima klien-klien kekristianan. By the way, John Dominic Crossan ini adalah mantan katolik priest. Jadi mantan imam katolik. Jadi dia sudah bukan imam katolik lagi. Tapi mantan dan sekarang dia tergolong ke dalam kelompok yang disebut dengan kelompok Jesus Seminar. Atau Seminar Yesus. Sebuah kelompok haluan kiri yang sangat liberal, luar biasa. Salah satu toko lainnya adalah Robert Funk. Jadi John Dominic Crossan, Robert Funk, mereka kemudian ngumpul lalu menerbitkan buku yang terkenal. The Five Gospels. What did Jesus really say? Injil, lima Injil. Apa yang benar-benar pernah dikatakan oleh Yesus. Itu buku Yesus Seminar. Dan mereka menggunakan metode voting. Metode pemungutan suara. Jadi begitu lihat perkataan Yesus lalu tanya. Berapa orang, berapa banyak yang setuju bahwa ini pernah dikatakan Yesus. Kalau mayoritas setuju itu dikatakan Yesus, maka itu dikasih warna merah. Kalau mereka ya mungkin dikatakan oleh Yesus, maka dikasih warna pink. Kalau mungkin tidak dikatakan oleh Yesus, lalu dikasih warna abu-abu, grey. Kalau tidak dikatakan Yesus, dikasih warna hitam. Dan saudara tahu, kalau saudara baca The Five Gospels dari Yesus Seminar, salah satu tokoh utamanya adalah John Dominic Crossan, hanya 18 persen. Hanya 18 persen kata-kata Yesus di dalam empat kitab Injil itu yang dinilai otentik. Artinya yang berwarna merah. 82 persen itu dianggap tidak atau kurang otentik. Itu sangat liberal sekali. Jadi ini orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang nabi eskatologis. Dia tidak punya ajaran eskatologis dan lain sebagainya. Mereka juga sangat skeptik terhadap mujizat-mujizat Yesus. Yesus tidak pernah melakukan mujizat dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bicara mujizat dengan orang-orang ini, maka pada kesempatan pertama saja mereka sudah punya apa yang disebut dengan diviter belief. Kepercayaan penghancur. Nah diviter belief itu adalah sesuatu yang kamu presa posisikan. Jadi begitu kamu dapat informasi yang bertentangan dengan apa yang kamu presa posisikan, kamu tidak perlu argue lagi karena presa posisi itu sendiri sudah menghancurkan informasi itu. Jadi keyakinan-keyakinan liberal mereka ini itu menjadi diviter belief untuk percaya segala sesuatu yang sifatnya mujizat. Maka saudara tidak usah heran kenapa dia tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Tidus heran karena dia sudah punya diviter belief, sudah punya keyakinan penghancur mengenai mujizat. Nah kebangkitan itu meskipun terjadi di dalam ruang dan waktu dan kita bisa ases itu, kita bisa nilai dan uji itu, kita bisa verifikasi itu, tapi pada nature-nya adalah sesuatu yang supernatural. Sesuatu yang sifatnya mujizat. Nah kalau you Robert Funk, you John Dominic Croston, pada kesempatan pertama saja you sudah tidak percaya. Karena you tidak percaya ada mujizat. Jadi dari segi presa posisi, ini orang kita bisa paham kenapa dia tidak percaya ada kebangkitab. Tapi saudara jangan salah. Orang-orang semacam ini meskipun punya diviter beliefs semacam itu. Tapi ketika mereka berargumentasi, mereka berargumentasi berdasarkan data. Mereka tidak seradak seruduk. Jadi itu sepertinya tadi saya katakan. Meskipun nanti kita akan lihat dia mengatakan hal-hal yang ofensif di telinga kita sebagai orang Kristen, tapi kita harus punya kulit yang tebal untuk membaca, untuk memahami orang ini maksudnya apa. Dan setelah kita paham apa maksudnya dia, baru kita bisa memberikan respons, memberikan tanggapan sebagai balance, sebagai sesuatu yang seimbang untuk pandangan mereka. Jadi John Dominic Crossan ini adalah seorang sekolah, ahli studi Yesus sejarah. Dan karena itu dia sangat penting untuk kita berikan respons untuk keberatan-keberatannya mengenai kebangkitan Yesus. Oke. Kita langsung mulai saudara-saudara. Saya ingin mulai dengan ini. Saudara-saudara di Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara bisa baca. Para admin bisa tolong audiens untuk membaca itu. Cerita tentang awal para murid, terutama para perempuan, pergi ke kubur pada hari minggu pagi itu. Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-8. Kemudian Matius pasal 28. Kemudian Yohanes pasal yang ke-20. Kemudian Lukas pasal yang ke-24. Ada sesuatu yang menarik di situ. Dan saya kira banyak orang Kristen tidak membaca itu secara deep. Kalau saudara lihat di screen saya, saya ajukan pertanyaan itu. Batu itu terguling untuk siapa? Batu yang menutup pintu kubur itu. Jadi orang Yahudi itu tidak kubur dengan gali tanah. Tapi mereka kubur di dalam tempat semacam gua begitu. Lalu di dalamnya ada ruangan-ruangan. Mereka sudah tata sedemikian rupa. Lalu mereka simpan jenasa itu di atas. Nanti satu tahun kemudian mereka datang ambil tulangnya. Lalu taruh di dalam apa yang namanya osuari. Nah hari ini sudah ditemukan banyak sekali apa yang namanya katakombe. Tempat penguburan masal semacam itu di Palestina. Dan itu bisa diverifikasi. Kalau saudara baca cerita pada hari minggu pagi itu. Ketika para perempuan itu pertama kali pergi ke sana. Mereka yang merupakan saksi mata pertama. Pergi ke kubur itu. Mereka mendapati bahwa pintu batu yang menutup pintu kubur itu sudah terguling. Pertanyaan saya adalah batu itu terguling untuk siapa? Nah saudara jangan presa posisikan bahwa batu itu terguling untuk Yesus. Karena kalau saudara orang Kristen, saudara tahu Yesus itu siapa. Saya tidak perlu buktikan bagi saudara Yesus itu siapa. Di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, di dalam iman saudara. Saudara percaya Yesus adalah san anak Allah yang kekal yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu adalah presa posisi kita. Jadi kalau dia adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Apakah untuk bangkit dari kematian Yesus butuh batu itu, pintu batu itu terguling? Tidak, tidak perlu. Tidak perlu. Dia bisa bangkit begitu saja. Dan in fact, kalau saudara baca di paralel tentang cerita hari Minggu pagi itu, di versinya Yohanes, Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara dapati di dalam cerita Yohanes bahwa ketika para murid masuk ke dalam, apa yang mereka dapati di situ? Kain penyeka peluh dan kain kafan itu yang terbuat dari lenan itu, itu sudah terlipat rapi di atas tempat di mana jenasa Yesus itu ditempatkan di situ. Nah pertama, fakta itu membuktikan bahwa tubuh Yesus tidak dicuri. Kenapa? Siapa pencuri goblok di dalam dunia ini, pergi pencuri mayat, lalu dia buka kain kafannya, lalu pikur jenasa telanjangnya begitu saja? Siapa? Meskipun kamu orang yang cukup gila dan apa namanya sedeng banget otak kamu, kalau kamu niat mau mencuri jenasa, kamu pasti akan mencuri ples dengan kain kafan penutip jenasa itu. Kamu tidak akan buka kain kafannya, kemudian taruh di situ, oke saya ambil mayatnya saja karena saya cuma butuh mayat. Jadi fakta itu saja sudah menolak kemungkinan, possibility, bahwa ada orang yang mencuri jasad Yesus. Tapi poin saya itu bukan itu, poin saya bukan membuktikan, nanti pembuktiannya nanti. Poin saya itu begini, karena dia adalah ala sejati yang menjadi manusia sejati, maka kebangkitannya itu tidak butuh. Tidak butuh batu penutup pintu itu digeser, tidak butuh. Yesus tidak butuh itu untuk bangkit. Jadi saudara jangan pikir bahwa, oh kalau karena pintu kuburnya itu sudah terbuka, maka itu bukti Yesus bangkit. No, Yesus bisa bangkit tanpa pintu batu itu terbuka. Dia bisa bangkit. Saudara orang Kristen kan, saudara percaya Yesus bisa bangkit tanpa harus batu penutup pintu kubur itu terbuka. Jadi pertanyaan saya, pintu batu kubur itu terbuka untuk siapa? Yang pasti bukan untuk Yesus. Yesus tidak butuh itu. Pintu itu terbuka. In fact kalau saudara, para aturin tolong lihat di Matius pasal 28, ayat 1 dan seterusnya, taruh di kotak cet. Dikatakan para malaikat menggeser batu itu untuk mereka. Jadi batu itu dibuka dan digeser bukan untuk Yesus, tapi untuk mereka. Pertanyaan, untuk apa? Untuk apa? Jawabannya sederhana, simple. Supaya kamu bisa masuk ke sana dan memverifikasi sendiri bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi pintu batu itu tergeser, Yesus tidak butuh itu untuk keluar dari kubur itu. Tapi pintu batu itu tergeser karena kita butuh untuk masuk ke sana dan memverifikasi bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Itu iman Kristen. Iman Kristen tidak nyuruh kamu untuk men-shut up otakmu, men-shut up telingamu, men-shut up kemampuan berpikirmu. Shut up, shut up, diam, jangan banyak tanya, dan percaya aja. No, itu bukan ke Kristen. Kalau ada pendeta mengatakan kepada kamu, jangan pakai otakmu, karena kita baca Alkitab itu dibutuhkan roh, bukan dibutuhkan otak. Kalau ada pendeta mengatakan begitu, tarik turun dia dari mimbar. Dia adalah penipu. Kekristianan adalah evidence-based faith. Kekristianan adalah agama yang didasarkan atas verifikasi bukti. Cerita kebangkitan, kalau saudara baca sejarah dit, adalah sebuah invitation, sebuah undangan bagi kita untuk masuk ke sana. Masuk ke sana. Saya tidak butuh membuktikan diri saya untuk kamu, tapi kamu butuh bukti untuk percaya. Masuk ke sana dan lihat sendiri, apakah jasad Yesus masih ada di sana atau tidak. Itu ke Kristen. Dengan kata lain, pembuktian akan kebenaran, klien tentang kebangkitan Yesus, merupakan sesuatu yang mendapatkan Warren, mendapatkan dasarnya dari dalam kitab suci. Kita bukan hanya di-invite, diundang untuk masuk ke dalam kubur itu dan memverifikasi sendiri apakah kebangkitan itu hanya sebuah cerita isapan jempol atau kebenaran, bukan hanya itu. Tapi setelah kita membuktikan sendiri bahwa itu benar-benar adalah fakta sejarah, pergi. Sudara ingat? Setelah Maria keluar dari kubur itu, kemudian Yesus bilang apa? Go. Pergi. Katakan kepada para muridku. Jadi setelah kita membuktikan itu sendiri, memverifikasinya, sekarang tugasnya adalah tugas pengutusan, tugas misioner. Pergi. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit dari antara kematian. Itu ke Kristen. ke Kristenan satu kali lagi dengar. Ke Kristenan adalah evidence-based faith, agama yang didasarkan atas bukti. Dan bukti-buktinya bisa diverifikasi. In fact, nanti saya akan kutip bagi saudara. Dari seorang sekolah namanya Jeremia Johnstone. Jeremia Johnstone ini adalah seorang PhD, meraih gelar PhD, dalam bidang studi perjanjian baru di Oxford. Dia baru-baru tamat. Dulunya dia adalah muridnya Profesor Craig Evans. Kemudian dia pergi ke Oxford untuk studi PhD. Di bawah bimbingan, kalau saya tidak salah, bimbingan dari Profesor Marcus Bokmuel. Ini editor dari buku ini. Profesor Marcus Bokmuel. Itu ahli perjanjian baru yang sangat terkenal. Di Oxford. Dan yang menarik adalah di dalam buku yang dia tulis itu nanti saya akan perlihatkan bagi saudara. Dr. Jeremia Johnstone mengatakan Dr. Jeremia Johnstone mengatakan bahwa kekristianan yang dimulai di Yerusalem dengan cerita tentang kebang kita adalah sesuatu yang impossible. Sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mungkin. Bahkan kalau kamu mau menghayal pada abad pertama, kamu tidak akan menghayal tentang orang yang mati melalui penyeliban, kemudian bangkit. Nanti kita akan lihat. Bahkan konsep tentang kebangkitan itu adalah sesuatu yang disgusting. Sesuatu yang menjijikan. Di dalam konteks pada masa itu. Akan saya buktikan bagi saudara. Jadi dengan memperlihatkan keputusan saudara atau dengan mengajak saudara berrefleksi tentang cerita di hari minggu pagi itu. Saya ingin ajak saudara untuk menggunakan waktu, menggunakan kesempatan, belajar baik-baik. Karena kekristianan, saya kutip lagi Dr. Jeremia Johnstone. Dr. Jeremia Johnstone mengatakan kekristianan adalah the only religion, satu-satunya agama di dunia ini yang doktrin-doktrinnya itu kamu bisa uji. Kamu bisa uji berdasarkan metode tools dan pendekatan sejarah. Yes. Ada agama lain, ada satu agama lain yang juga bikin klaim sejarah. Tapi begitu saudara terapkan metode, alat bantu, kriteria-kriteria sejarah untuk klien-klien yang bersangkutan. Mendadak semua klien-klien itu terlihat seperti rak lapuk yang sudah dibuat 47 miliar tahun yang lalu. Sempoyongan sana-sini, tidak jelas sana-sini. Kemudian kalau saudara kasih tahu mereka, mendadak mereka pakai celana komprang, kemudian ngumpul rame-rame dan seruduk saudara. Jadi saudara, saya kasih tahu itu bukan ngarang. Saya tidak melebih-lebihkan itu. Nanti saya akan perlihatkan bagi saudara bukunya. Dr. Jeremia Johnston benar-benar mengatakan demikian. Silahkan lihat agama apa saja. Klaim-klaimnya itu, Judeo-Kristen adalah agama yang menaruh doktrin-doktrinnya di atas meja. Kamu silahkan buktikan. Mari kita duduk, kepala tenang, otak yang jalan, bukan suara yang keras, tapi otak yang jalan, periksa bukti-buktinya, dan mari kita berargumentasi. Itu ke Kristian. Nah, dengan itu saudara-saudara, saya harap itu memberikan penghiburan kepada saudara. Mari kita mulai melihat apa yang dikatakan oleh John Dominic Krosan. Pertama, kita harus apresiat kejujuran dari dokter John Dominic Krosan atau profesor John Dominic Krosan. Profesor Krosan mengatakan bahwa dia disalibkan, maksudnya Yesus, bahwa Yesus disalibkan adalah hal yang paling pasti dalam sejarah. Karena baik Josephus maupun Tacitus setuju dengan catatan Kristen setidaknya tentang fakta dasar itu. Ini satu ungkapan yang sangat jujur. Even seorang yang sangat skeptik, sangat liberal, haluan kiri luar biasa. Ini kiri Tenggara Barat Laut. Tapi dia tidak dapat menolak bahwa kematian Yesus melalui penyeliban adalah satu fakta sejarah yang sangat pasti. Fakta sejarah yang sangat pasti. Dan dia kasih alasannya. Karena catatan itu bukan hanya ada di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, tapi diatestasi, didukung juga oleh Josephus, seorang sejarawan abad pertama, orang Yahudi, dan Tacitus, seorang politisi, seorang sejarawan Romawi pada awal abad kedua. Dan bukan hanya itu. Kita bisa tambahkan dengan Soetoneus, kita bisa tambahkan dengan Pliny de Jonger, Pliny de Jonger, nanti saya akan kembali kepada Pliny de Jonger. Kita juga bisa tambahkan dari segi konteksnya. Penyeliban pada abad pertama merupakan sesuatu yang at home. Itu bukan sesuatu yang out of context. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan kepada saudara, Yesus tidak diselipkan, dia hanya diserupakan. Ya kasih tahu itu kepada ayam. Pergi dan petik jagung, kemudian kasih makan ayam, sambil kamu bilang, Yesus tidak diselipkan, dia diserupakan, tapi dia langsung diangkat. Ayamnya akan setuju dengan kamu. Tapi di dalam dunia manusia, apalagi di dalam dunia akademik, orang akan ketawain kamu, sampai kaki naik sampai ke plafon, kalau kamu datang dan mengatakan Yesus Kristus dari Nasaret tidak mengalami kematian melalui penyeliban pada abad pertama. Karena bukan hanya John Dominic Crossan yang liberal. Kamu mungkin bilang, ya dia liberal, tapi kan dia Kristen juga. Saya bisa kutip bagi kamu dari yang ateis, yang agnostik, yang Yahudi, dari berbagai spektrum agama yang non-Kristen, mereka mengatakan hal yang sama. Yesus Kristus mati melalui penyeliban, dan kematiannya melalui penyeliban merupakan salah satu fakta sejarah kuno yang paling pasti yang kita bisa ketahui saat ini. Jadi kita apresiat kejujuran dari Profesor John Dominic Crossan. Nah, apa pandangan John Dominic Crossan mengenai kebangkitan? Saya ingatkan, Sudara, untuk mengingat lagi presa posisi di fitur belief dari Crossan. Ini orang liberal, tidak percaya mujizat, tidak percaya Yesus itu Nabi, tidak percaya bahwa Yesus itu memberikan janji-janji eskatologis. Jadi Sudara tidak usah terlalu heran nanti membaca apa yang dia katakan. Ini yang dia katakan mengenai Yesus. Sebagai konteksnya, kutipan ini, yang Sudara lihat tadi, nanti saya akan menunggalkan lagi. Kutipan itu adalah sebuah respons. Jadi dia memberikan respons terhadap pandangan dari seorang ahli perjanjian baru dan termasuk ahli sejarah kekristianan mula-mula yang sangat terkenal, giant dari Jerman, namanya Martin Hengel. Martin Hengel berargumentasi bahwa jasad Yesus itu harus dikuburkan, tidak dibiarkan begitu saja. Karena orang Yahudi punya law. Di dalam ulangan pasal 21, ayat 22-23, itu dikatakan orang yang mati digantung pada kayu, dia harus diturunkan kemudian dikuburkan. Itu argumen dari Martin Hengel. Nah John Dominic Rostan bilang argumen itu tidak benar. Kenapa? Karena sangat mungkin orang-orang Romawi itu tidak tunduk. Tidak tunduk kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dan event kalaupun mereka tunduk, mereka sendirilah yang harus menangani itu. Mereka tidak akan serahkan kepada orang lain. Menangani itu dengan cara apa? Mereka gali lubang seadanya saja di tanah, tutup seadanya saja, kemudian timpa dengan tanah, timpa dengan batu, dan kalau hanya gali lubangnya itu sangat dangkal sekali, ditutup seadanya, maka itu berarti mereka sedang menyediakan hidangan makanan buat anjing-anjing liar. Itu inti argumen dari John Dominic Rostan. Tapi mari kita baca apa yang dikatakan John Dominic Rostan di dalam kutipan ini. Jika orang Romawi tidak mematuhi dekret deuteronomistik itu, ulangan 21, ayat 22-23, tubuh Yesus akan ditinggalkan di kayu salib untuk binatang buas. Dan para pengikutnya yang telah melarikan diri itu akan tahu itu. Jika orang Romawi mematuhi dekret itu, maksudnya ulangan 21, ayat 22-23, para prajurit akan memastikan bahwa Yesus telah mati dan kemudian menguburkannya sendiri sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dalam kedua kasus itu, tubuhnya ditinggalkan di kayu salib atau di kubur dangkal yang hampir tidak tertutup tanah dan batu, anjing-anjing itu sedang menunggu. Dan para pengikutnya yang telah melarikan diri itu juga akan mengetahuinya. Nah, ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan dari kutipan ini. Kalau saudara studi tentang crucifixion, tentang bagaimana praktik, metode, tata cara orang-orang Romawi melaksanakan penyaliban. Pertama, penyaliban itu ditujukan untuk para budak, para pemberontak, orang-orang yang menggalang revolt, pemberontakan politik, itu biar mereka itu bisa disalibkan satu kali penyaliban itu dilakukan, itu bisa mencapai ribuan orang. Jadi katakanlah terjadi pemberontakan dan itu bahkan terjadi di Judea. Pernah terjadi di Judea ya, sebelum Yesus. Orang itu bisa disalibkan ribuan dan dibiarkan begitu saja. Nah, kalau menyalibkan orang dalam jumlah ribuan, dibiarkan menggantung begitu saja, maka itu maksudnya apa? Maksudnya kamu akan dijadikan sebagai santapan dari burung-burung buas itu ya. Apakah elam dan lain sebagainya. Menyantap kamu bahkan ketika kamu masih hidup. Bahkan ketika kamu masih hidup di atas salib, kamu sudah dimakan hidup-hidup oleh burung-burung buas itu. Itu kemungkinan yang pertama yang dikemukakan oleh John Dominic Crossan. John Dominic Crossan bilang, oke, itu kemungkinan itu sangat make sense karena itulah yang kita ketahui mengenai tata cara penyaliban pada abad pertama. Tapi kalaupun orang-orang Romawi itu ada tenggang rasanya. Sudah tahu kekejaran Romawi itu adalah satu kekejaran kuno yang sangat toleran. Yang sangat toleran terhadap kehidupan beragama. Kalaupun mereka punya tenggang rasa terhadap sensitivitas Yudaisnya, maka mereka tidak akan serahkan kepada orang lain. Karena kalau sudah baca di dalam kitab-kitab pinjil, casat Yesus itu diminta oleh siapa? Diminta oleh Yusuf dari Arematia. Nah nanti kita akan lihat pandangan John Dominic Crossan tentang Yusuf dari Arematia, tapi menurut dia tidak. Mereka tidak akan serahkan. Karena itu sudah bagian dari SOP-nya. Jadi mereka sendiri yang akan turunkan. Kemudian karena mereka tidak peduli dengan orang ini, maka mereka akan gali kubur seadanya saja. Yang penting sudah bisa ditutup sedikit. Kemudian itu akan dimakan oleh anjing-anjing. Jadi dia tidak bermaksud untuk insulting Yesus. Meskipun terdengar di telinga kita itu sangat ofensif. Tapi dia tidak bermaksud untuk menghina Yesus. Itu bagian dari kesimpulan kesarjanaan. Kesimpulan kesarjanaan. Makanya kita itu orang Kristen itu, itu jangan bapiran. Jangan bapiran. Jangan ikut laganya umat sebelah. Jangan dikit-dikit bapiran. Dikit-dikit bapiran. Sensitive kali kau seperti Putri Malu. Seperti boneka pencetan. Nah dia tidak bermaksud begitu. Itu logik. Dari pengetahuan sejarah mengenai apa yang terjadi pada abad pertama. Nah pertanyaannya adalah apakah kesimpulan itu komprehensif? Mencakup semua data yang ada atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah kalau in case saudara bilang begini, oke tapi kan menurut kitab-kitab Injil Yesus itu tidak dikubur oleh tentara Romawi. Yesus dikubur oleh Yusuf dari Arimathea di tempat pekuburannya dia. Bukan di tempat pekuburan keluarga Yesus. Nanti kita akan lihat itu sangat beda sekali dan sangat penting sekali untuk kita lihat perbedaannya. Menurut John Dominic Crossan, ya kalau kamu mau percaya apa yang dikatakan oleh Markus, Matthius, dan Lukas, dan Yohanes, silakan. Tapi menurut John Dominic Crossan, cerita tentang Yusuf dari Arimathea adalah ciptaannya Markus. Saudara bisa lihat kutipannya sekarang ada di screen. Otoritas politik telah menyelipkan Yesus. Dan dengan demikian menentangnya. Tetapi para pengikutnya tahu bahwa itu juga membutuhkan pihak otoritas atau setidaknya izin pihak otoritas untuk menguburkannya. Bagaimana seorang bisa memiliki keduanya sekaligus? Bagaimana mungkin pihak otoritas menentang dan sekaligus memihak Yesus? Masalah pertama adalah bagaimana membuat cerita di mana Yesus dikuburkan oleh teman-temannya. Jika mereka memiliki kekuasaan, mereka bukan teman-temannya. Jika mereka adalah temannya, mereka tidak memiliki kekuasaan. Markus 15 ayat 42-46 cerita tentang Yusuf dari Arimathea pergi minta jasad Yesus itu, memecahkan dilema itu dengan menciptakan seorang Yusuf dari Arimathea. Jadi menurut John Dominic Rosan, kamu kutip Markus 15 itu sia-sia. Karena itu ciptaannya Markus. Itu ciptaannya Markus, kemudian nanti diikuti oleh Matius, diikuti oleh Lukas, bahkan nanti diikuti juga oleh Yohanes. Itu pandangan dari John Dominic Rosan. Dengan kata lain, saudara-saudara, untuk keringkasan waktu, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah bukti-bukti dari abad pertama mengenai penyaliban, tata cara penyaliban, secara otomatis menaruh nasib jasad Yesus semata-mata pada tangan para tentara Romau? Artinya tidak ada possibility bahwa itu bisa di-deliver kepada pihak lain. Pertanyaan kedua, apakah benar-benar tidak ada indikator sejarah dari abad pertama bahwa orang seperti Yusuf dari Arimathea punya peluang untuk meminta jasad Yesus? Nanti saya akan buktikan bahwa para pemimpin Yaudi memang harus harus meminta jasad Yesus. Dan ada peluang itu dan bukan hanya peluang tapi dalam konteks hubungan mereka dengan Pilatus malah itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Artinya kesimpulan dari Profesor John Dominic Rosan itulah kesimpulan yang hanya mencakup sejumlah data tapi tidak mencakup keseluruhan data dari abad pertama. Mari kita lihat dua jawaban untuk dua pertanyaan tadi. Nah sebelum kita mulai saudara-saudara saya ingin kasih saudara satu referensi penting. Kalau saudara ingin studi tentang tata cara penguburan saudara-saudara studi perjanjian baru The Historical Jesus itu kalau saudara tidak kuat tidak punya kemampuan untuk memahami secara baik komprehensi tentang tata cara penguburan pada abad pertama itu saudara akan get lost saudara akan get lost saudara ingat di di Matius Pasal yang ke-8 ada beberapa orang yang datang minta saya sudah tulis satu artikel jurnal tentang itu ada beberapa orang yang datang minta kepada Yesus untuk mau ikut dia ada seorang yang datang guru aku mau mengikut engkau kemana saja pergi Yesus tolak orang itu Yesus bilang sirigala punya liang burung punya sarang tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya lalu Yesus kasih tahu seseorang mari ikutlah aku kemudian dia bilang izinkan aku pulang untuk menguburkan ayahku terlebih dahulu dan Yesus mengatakan kepada dia biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka nah waktu murid itu bilang begitu biarkan aku pergi kuburin ayahku dulu itu bukan karena papanya itu baru meninggal saat itu bukan kalau papanya baru meninggal dia tidak akan minta izin Yesus dia sudah langsung ke sana yang dia maksudkan adalah tunggu sampai terjadi osilegium osilegium itu istilah bahasa Ibrani untuk bicara tentang sekenbureal penguburan kedua itu yang tadi saya katakan jasad itu diletakkan di atas bukan di dalam tanah tapi di atas di dalam tempat berbentuk kuah itu mereka kasih semacam tempat yang agak tinggi lalu sesuatkan dengan panjang jernasa itu tempatkan di atas itu saja ditutup dengan kain kafan itu satu tahun kemudian setelah dagingnya hancur hanya tinggal tulang belulangnya keluarganya akan datang ngambil tulangnya lalu taruh di dalam osuari nah peristiwa itu taruh di dalam osuari itu itu disebut sekenbureal penguburan kedua nah sekarang mari kita lihat bagaimana kita ditolong oleh riset dari Profesor Byron McCain tentang penguburan Yesus nah ini banyak sekali orang berpikir terutama yang kadron-kadron berpikir bahwa itu semua rekayasa no itu tidak mungkin rekayasa betul-betul tidak mungkin rekayasa karena penguburan Yesus itu tidak dilakukan secara terhormat bukan dia tidak mendapatkan honorable burial tidak mendapatkan penguburan secara terhormat sebaliknya dia mendapatkan dishonorable burial penguburan secara tidak terhormat tapi layak atau proper burial penguburan yang layak tapi tidak terhormat nah kalau kamu mau menciptakan satu agama besar di dalam dunia ini kamu tidak akan ngarang tentang pemimpin utamanya itu dikuburkan secara tidak terhormat itu tidak mungkin simply logik sejarahnya tidak mengizinkan itu nah saudara bisa baca itu di dalam ini esai dari Profesor Byron McKenney bisa dibaca di dalam buku ini buku 4 volume ya di edit oleh Profesor Craig Evans tentang The Historical Jesus Critical Concepts in Religious Studies volume ketiga halaman 253-271 mayoritas argumen saya didasarkan atas data dari esai yang ditulis oleh Byron McKenney mari kita lihat apakah jasad Yesus secara otomatis harus ditangani oleh pihak Romawi artinya tidak ada peluang untuk orang itu diturunkan dari salib nah kita punya beberapa bukti ya dari Cicero Cicero ini seorang filsuf stoik Cicero bicara tentang gubernur Sicili itu mengizinkan korban penyaliban dengan bayaran jadi ada orang sogok dia keluarganya sogok gubernur itu untuk menurunkan jasad dari korban penyaliban dan dia izinkan itu kemudian di Mesir di Mesir korban penyaliban diperbolehkan dikubur oleh keluarganya tapi ini yang menarik menariknya itu begini ini dari Filo ya menariknya adalah di Mesir itu bukan karena orang nyogok korban penyaliban itu diizinkan diturunkan untuk dikuburin karena itu bertepatan dengan hari raya sangat mungkin itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun kaisar jadi itu semacam pemberian klemensi pemberian kekecualian supaya jasad orang yang digantung di atas salib itu diturunkan tapi juga bukan hanya itu kalau saudara baca di Josephus Josephus dia menulis tentang ada tiga orang temannya yang mengalami penyaliban jadi waktu dia lihat bahwa itu teman-temannya dia langsung berlari kepada kepala pasukannya dan meminta untuk tiga temannya itu diturunkan nah dua diantaranya mati satunya survive artinya kita punya bukti bahwa para korban penyaliban pertama ada bukti bahwa korban penyaliban itu diizinkan untuk diturunkan ditangani oleh pihak lain selain dari tentara Romawi event kita punya bukti dari Josephus bahwa ada korban penyaliban yang diturunkan karena permintaan seorang teman atau seorang kolega jadi kepala pasukan itu adalah koleganya Josephus jadi Josephus pergi minta kemudian kepala pasukan itu perintahkan turunkan itu bukti-buktinya nah sekarang mari kita lihat apakah bukti-bukti ini diperhitungkan oleh John Dominic Crossan kalau saudara baca buku yang tadi saya rujuk bagi saudara John Dominic Crossan tidak rujuk kepada bukti-bukti karena dia ingin framing bahwa hanya ada dua kemungkinan mayatnya tinggal di atas itu saja atau diturunkan tapi yang nanganin itu tentara Romawi itu yang tadi saya katakan bahwa pengamatan dan observasi terhadap bukti-bukti yang ada meskipun yang dia amati kalau hanya itu memimpin kepada kesimpulan itu tapi kan kita punya bukti-bukti yang lain membuka kemungkinan bahwa korban penyaliman itu dapat diturunkan dari apa namanya dari salib itu dan diberikan kepada keluarganya di bawah itu ada kutipan dari Profesor McKin jadi nasib tubuh Yesus di tangan Romawi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis saya kira ini bantahan serius terhadap pandangan dari Profesor Krosan peristiwa kematian Yesus terjadi pada hari raya Yahudi dan Pilatus tidak sedang dalam proses penekanan pemberontakan melainkan hanya berusaha melindungi ketertiban umum maksudnya itu begini maksud dari Profesor McKin korban-korban penyaliban yang biasanya hanya dibiarkan begitu saja tidak diturunkan itu karena kalau saudara baca Josephus dan juga Philo of Alexandria termasuk para penulis lain mereka dibiarkan begitu saja karena mereka terlibat dalam pemberontakan pemberontakan bersenjata terhadap Romawi jadi supaya memberikan deterrent efeknya efek jeranya kepada pihak lain supaya jangan angkat senjata dan memberontak maka orang-orang yang terlibat di dalam pemberontakan terhadap Romawi itu ditangkap kemudian disalibkan itu biasanya memang tidak diturunkan nah Yesus tidak masuk dalam kategori itu Yesus tidak ditangkap dalam satu kiributan pemberontakan politik dan sosial terhadap Romawi kemudian dia ditangkap dan disalibkan artinya kalau Yesus termasuk dalam kelompok pemberontak bersenjata terhadap Romawi kemungkinan yang dikemukakan oleh kerusan itu sangat besar tapi ingat Yesus tidak masuk dalam kategori itu Yesus lebih cocok disebut sebagai korban trik korban iri hati dengki trik kemudian menggunakan tangan Romawi lalu terjadi penyaliban jadi peluang untuk jasad Yesus diturunkan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar seperti ketimbang yang dibayangkan oleh Profesor John Dominic Krosan nah mari kita lihat lagi beberapa hal pertanyaan kedua apakah tradisi Yusuf dari Arimathea itu benar seperti yang dikatakan oleh Krosan merupakan sebuah karangan belaka sebuah kreasi kreatif dari Markus belaka saudara itu kesimpulan yang terlalu tendensius kesimpulan yang terlalu tajam dan bukti-bukti yang kita punya justru mengindikasikan bahwa tradisi tentang Yusuf Arimathea itu sesuatu yang otentik pertama saudara perhatikan di ayat yang ke-43 saya tidak ambitkan semua lihat di ayat yang ke-43 Yusuf dari Arimathea memberanikan diri Tolmesas dalam bahasa Yunanenya meminta jasad Yesus saudara kenapa kata itu sangat penting kata itu sangat penting mengindikasikan Markus tidak ngarang karena dia aware dia aware meminta jasad seorang korban penyaliban itu dapat ditafsirkan sebagai perlawanan atau challenge tantangan terhadap Roman will kehendak Romawi jadi memang butuh keberanian permintaanmu ditolak kalau permintaanmu ditolak maka permintaanmu akan ditafsirkan sebagai tantangan terhadap Romawi makanya Markus mengatakan Yusuf dari Arimathea memberanikan diri Tolmenas memberanikan diri meminta jasad Tolmesas meminta jasad Yesus bukan meminta jasad Pilatus meminta jasad Yesus kepada Pilatus ayat yang ke-43 yang ke-43 saudara ingat siapa Yusuf dari Arimathea Yusuf dari Arimathea adalah salah satu anggota dari Sanhedrin Sanhedrin itu adalah kelompok elit religius pada masa itu mereka bukan hanya mengurus hal-hal terkait dengan agama tapi juga memberikan putusan-putusan legal dan karena punya kaitan dengan memberikan putusan hukum yang terkait dengan agama maka mereka harus punya relasi punya relasi punya hubungan semacam hubungan sangat dekat dengan penguasa Romawi karena pada masa itu khususnya di daerah Yudea di Yudea Pilatus itu mengizinkan orang-orang Yahudi secara bebas menjalankan agama mereka dengan satu catatan mereka tidak boleh menjalankan hukuman mati itu satu catatan karena hukuman mati itu hanya merupakan hak prerogatif dari Romawi jadi supaya memastikan Pilatus ini seorang birokrat seorang politisi yang sangat memetingkan tentang tatanan atau ketiraturan publik sejauh itu mendatangkan kedamaian Pilatus akan take apa saja darah ingat ya di dalam cerita penyaliban Yesus Pilatus itu kan sebenarnya tidak mendapati bahwa Yesus bersalah artinya kalau dia seorang yang adil seorang yang benar mestinya dia membebaskan Yesus otoritas itu ada di tangan dia tapi kenapa dia tidak bebaskan Yesus karena dia seorang politisi kalau dia bebaskan Yesus itu orang banyak-banyak yang sudah pakai celana cengkrang-cengkrang itu yang sudah daster-dasteran itu itu akan ribut itu akan terjadi chaos luar biasa nah daripada terjadi chaos lebih baik dia eksekusi mati Yesus itu seorang politisi jadi Pilatus ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Sanhedrin di Judea pada masa itu ini orang-orang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Pontius Pilatus dan mereka bekerjasama untuk menjaga ketir aturan publik itu konteksnya nah berikutnya sudah harus ingat ulangan 21 kalau kamu mengeksekusi mati seseorang lalu menggantungnya pada tiang orang itu harus dikuburkan jadi setelah dia di display dijadikan bahan pertunjukan sebagai deterrent efek orang ini adalah orang yang disgrace orang-orang yang sangat orang yang sangat setelah dijadikan bahan tontonan publik dia harus dikuburkan dia harus dikuburkan dan sudah ingat konteksnya siapa yang memutuskan kematian orang itu para pemuka agama karena ingat di dalam Israel kuno urusan pengadilan urusan agama urusan politik urusan ekonomi sosial itu ditangani oleh pihak yang satu dan sama makanya saudara kebayang betapa repotnya Musa pada masa itu itu dia angkat para tua-tua itu untuk membantuin dengan kata lain menurut Torah menurut deuteronomistik dekri kalau hukuman mati itu dijatuhkan oleh para hakim para pemuka agama Yahudi atau para pemuka agama Israel maka para pemuka agama itu juga bertanggung jawab setelah menghukum matinya dan menjadikannya tontonan mereka bertanggung jawab untuk menguburkannya secara proper memberinya proper Buryal itu menurut Taurat nah jadi sekarang saudara lihat ya apa yang dicatat oleh Markus itu completely konsisten bukan hanya konsisten dengan konteks Romawi tapi juga konsisten dengan hubungan relasi para pemimpin agama Yahudi dengan Pilatus pada masa itu dan konsisten juga dengan perjanjian lama karena ingat Yesus dibawa ke pengadilan itu itu atas inisiasi siapa para pemuka agama Yahudi artinya mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus melalui penyaliban kalau mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus melalui penyaliban maka mereka bertanggung jawab juga untuk menguburkannya itu menurut Taurat nah kalau mereka bertanggung jawab menguburkannya menurut Taurat maka dan sementara mereka punya relasi yang dekat dengan Pilatus apanya yang tidak mungkin bagi seorang Yusuf dari Arimathea untuk meminta jasad Yesus itu completely possible bukan hanya completely possible tapi bahkan plausible masuk akal di dalam konteks pada masa itu jadi saya kira kesimpulan Profesor Krosan bahwa Markus Ngarang itu sesuatu yang terlalu berlebihan dan saudara juga harus ingat kematian Yesus itu terjadi bertepatan dengan hari raya Yahudi nah saudara perlu tahu ya di dalam pandangan orang-orang Yahudi jasad mayat itu apakah dia kriminal apakah dia penjahat apakah dia orang yang tidak jelas dan lain sebagainya kalau ada jasad kalau ada mayat orang itu harus dikuburkan harus dikuburkan itu sudah merupakan suatu tradisi yang tidak dipertanyakan pada masa itu apalagi pada hari raya pasca saudara ingat kenapa mereka tidak langsung bunuh Yesus karena mereka mau masuk hari raya jadi mereka pinjam tangan Romawi untuk membunuh Yesus jadi konteks kematian Yesus termasuk juga inisiator dari pengadilan dan kematian Yesus hubungan para pemimpin itu dengan Pilatus itu sangat masuk akal narasi tentang Yusuf dari hari matian itu completely masuk akal satu hal lagi mungkin saudara pikir oke yang minta jasa Yesus ini seorang pemuka agama anggota Sanhedrin dan kalau dia anggota Sanhedrin pemuka agama maka pasti dia orang kaya kalau dia orang kaya maka kuburan yang diberikan kepada Yesus itu adalah sesuatu yang terhormat no bagi orang Yahudi kamu dikuburkan terhormat dan tidak terhormat bukan karena kamu punya kuburan yang mewah atau bukan penguburan yang terhormat di dalam tradisi Yahudi adalah penguburan yang dilakukan dengar baik-baik supaya jangan salah penguburan yang terhormat adalah penguburan yang dilakukan di tempat penguburan keluarga jadi kalau kamu tidak dikuburkan di tempat penguburan keluarga kamu dianggap sebagai orang yang kina yang najis tapi karena wajib dikuburkan jadi ya sudah kamu dikuburkan tanda kamu dikuburkan secara tidak terhormat adalah kamu dikuburkan di tempat yang bukan tempat penguburan keluarga saudara bisa lihat satu contoh dari satu raja-raja pasal 13 ayat 21-22 ada orang yang dituduh sebagai nabi palsu kemudian dia dihukum mati dan dia dikuburkan tapi dikatakan dia tidak boleh dikuburkan di tempat penguburan keluarganya jadi kamu dikuburkan secara terhormat kalau kamu dikuburkan di tempat penguburan keluarga dan bukan hanya itu ada satu elemen lagi kamu dikuburkan secara terhormat selain harus di tempat penguburan keluarga tapi kamu mendapatkan perkabungan jadi orang itu menangis keluarga itu menangis untuk saudara dan pada mumpul rame-rame menangis untuk saudara dan nguburin saudara di tempat penguburan keluarga itu tradisi Yahudi jadi meskipun Yesus dikubur oleh seorang yang kaya punya otoritas Yusuf dari Harimatia di tempat penguburan keluarganya Yusuf dari Harimatia tapi dalam tradisi Yahudi abad pertama itu berarti Yesus itu mendapatkan dishonorable burial penguburan secara tidak hormat meskipun itu penguburan yang layak yang proper tapi itu dianggap dishonorable burial pada abad yang pertama artinya para murid tidak mungkin ngarang itu jadi kalau bicara tentang ketidakmasuk akalan culture John Dominic Crossan itu membuat kesimpulan yang terlalu tajam karena bagaimana ceritanya Marcus ngarang sebuah narasi tentang Yesus itu kalau ini tujuannya untuk mengelevasi Yesus ya meninggikan Yesus bagaimana ceritanya Marcus ngarang tentang satu cerita bahwa pemimpinnya mesiasnya itu dikuburkan secara dishonorable secara tidak hormat itu simply tidak mungkin tidak mungkin itu terjadi pada abad yang pertama nah kesimpulan dari Dr. McKayne adalah permintaan oleh seorang pemimpin Yahudi untuk jenasa Yesus tidak akan salah karena privek Romawi termasuk setidaknya satu yang kita ketahui di Yerusalem pada abad pertama mengizinkan penguburan korban penyaliban dan kasus Yesus kelonggaran seperti itu mungkin terjadi karena Yesus tidak ditangkap dalam penyaliban masal itu yang tadi saya katakan terjadi pemberontakan masal lalu dia disalibkan sebagai pemberontak tidak dan kematiannya tidak terjadi pada saat pemberontakan melawan Romawi Yes para pemimpin Yahudi pada zaman Yesus umumnya bekerja sama dengan Pilatus dalam menjaga ketertiban umum di Yerusalem dan kematian Yesus adalah hari raya keagamaan Yahudi mungkin agak sedikit gugup ini bicara tentang Yusuf dari Arimathea mungkin agak sedikit gugup tapi seseorang seperti Yusuf dari Arimathea dapat secara masuk akal berharap bahwa Pilatus akan mengabulkan permintaannya untuk jenasa Yesus jadi tradisi Yusuf dari Arimathea kalau segera pertimbangkan di dalam konteks kultur Yahudi abad pertama relasi para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem di Judea dengan Pilatus dan seterusnya menjadi sangat make sense untuk apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimathea di samping itu sudah harus ingat itu tanggung jawab mereka tanggung jawab para pemimpin agama Yahudi harus mereka harus minta jasad itu karena Yesus dihukumati atas inisiasi mereka ulangan 21 ayat 22 dan ayat yang ke 23 jadi apa yang dikatakan oleh John Dominic Crossan kita sudah jawab sekarang pertanyaannya adalah kenapa saya dan saudara percaya kebangkitan Yesus ini argumen positifnya tadi kita memberikan bantahan sekarang kita memberikan argumen positif saya selalu katakan kepada para murid saya jangan hanya punya argumen negatif artinya banyak orang kan dia pikir dia pintar kalau dia bisa nemu kesalahan orang lain itu kamu tidak pintar karena untuk yang begitu itu sesuatu yang natural di dalam kondisi human nature kita ini kita memang cenderung untuk nyari-nyari kesalahan orang cenderung kalau kamu sekadar punya argumen negatif artinya memperlihatkan orang salah itu kamu tidak pintar kamu harus punya argumen positif dalam arti oke dia salah tapi kenapa saya percaya kamu benar karena begini banyak polemikus lato-lato dan itu bertebaran di mana-mana mereka sibuk sana nyerang kekristianan siang malam bikin sesi tak berhenti-berhenti bahkan itu jadi mata pencarian dengan asumsi bahwa kalau kekristianan salah maka mereka benar nah itu asumsi apa itu asumsi yang sangat-sangat stupid karena for the sake of argument even kekristianan salah kamu belum tentu benar bisa saja buddha yang benar bisa saja hindu yang benar bisa saja ateis yang benar atau bisa saja semua salah jadi membuktikan orang salah tidak secara otomatis membuktikan kamu benar itu tadi saya katakan jangan hanya punya argumen negatif di ujung lidah sudara sudara harus punya argumen argumen positif oke dia salah tapi kamu kenapa benar apa alasannya bahwa kamu benar nah sudara-sudara yang kristen sudara percaya Yesus bangkit secara tubuh dari kematian bukan sudara percaya itu bukan pertanyaan kenapa apa argumen positif nah sudara selama ini selama ini di dunia apologi tiga kristen itu didominasi pembuktian mengenai kebangkitan Yesus didominasi oleh apa yang disebut dengan minimal minimal facts approach pendekatan fakta-fakta minimal itu terutama diinisiasi oleh Gary Habermas Dr. Profesor Gary Habermas kemudian Mike Laikona kemudian William Lane Craig artinya mereka berargumentasi berdasarkan fakta-fakta minimal itu sangat sangat saya banyak diberkati dengan pendekatan itu dan even semua buku-buku mereka saya punya saat ini disini even Dr. Michael Laikona menulis disertasinya tentang kebangkitan Yesus tapi dalam beberapa waktu terakhir ini in fact kalau saudara jadi fansnya Laikona atau Gary Habermas William Lane Craig akhir-akhir ini pendekatan fakta minimal itu di challenge ditantang terutama oleh Dr. Lydia McRue Dr. Lydia McRue ini adalah seorang epistemologis seorang filsuf tapi juga dia belajar studi biblika perjanjian baru khususnya studi tentang sejarah mengenai Yesus the historical Jesus dan kebalikan pendekatan McRue adalah pendekatan fakta maksimal jadi di satu sisi ada Habermas ada Laikona ada William Lane Craig dengan pendekatan fakta minimalnya pertama semua ahli setuju Yesus mati melalui penyaliban itu fakta minimal yang pertama itu semua ahli setuju kedua kubur Yesus kosong ketiga ada penampakan penampakan terhadap para murid baik secara individual maupun secara kelompok secara grup bahkan mencapai 500 orang baik kepada laki-laki baik kepada perempuan kemudian berikutnya ada tokoh-tokoh yang tadinya sangat skeptik itu menjadi berubah misalnya seperti Paulus yang adalah seorang penghaniaya orang-orang Kristen pada abad pertama dan Jakobus saudara Yesus kalau saudara baca Josephus Josephus mencatat bahwa pada tahun 62 Jakobus itu dihukum mati oleh imam besar Ananus Ananus itu imam besar nama ayahnya juga Ananus jadi Ananus 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 ini si Anus itu memerintahkan untuk melempari Jakobus saudara Yesus itu dengan batu sampai dengan mati itu argumen dari fakta minimal dan itu semua benar Yesus memang mengalami penyaliban kedua Yesus kubur Yesus memang kosong ketiga Yes betul terjadi penampakan penampakan dan Yes betul cerita berita tentang kebang kita itu memberikan penjelasan yang powerful mengenai perubahan dalam diri Paulus dan juga diri Jakobus itu pendekatan fakta minimal nah Dr. Lydia McGrew challenge pendekatan itu challenge pendekatan itu dan mengatakan bahwa sebenarnya pendekatan itu tidak secara akurat menggambarkan posisi keserjanaan perjanjian baru nah saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan itu tapi saya ingin kasih gambaran kepada saudara bahwa yang saya kemukakan disini itu tidak masuk dalam fakta minimal termasuk juga tidak masuk dalam fakta maksimal event sebenarnya yang saya mengatakan disini sesuatu yang sangat sederhana semacam penggunaan reductio ad absurdum untuk logik yang digunakan oleh John Dominic Croson dari ingat kenapa John Dominic Croson mengatakan jasad Yesus itu kalau dibiarkan disitu dimakan oleh burung-burung kalau dikubur maka dikubur seadanya saja dan dimakan oleh anjing-anjing kenapa dia mengatakan begitu logiknya logiknya adalah sesuatu yang masuk akal pada abad pertama karena saudara sudah tahu tentang tata cara penyaliban pada abad pertama maka saudara menjelaskan masuk akalnya itu apa plausibilnya itu apa nah kalau kita menggunakan logik dari dokter John Dominic Croson justru kita harus justru kita dengan sangat gampang bisa membuktikan Yesus memang bangkit dari kematian berdasarkan plausibility cultural berdasarkan kemasuk akalan cultural konteks pada abad pertama dan konteks itu kita bisa tahu kita bisa tahu karena kita punya data dari catatan-catatan non-alkitab yang bisa memberikan koreborasi ngasih tahu kita tentang konteks itu jadi pendekatan argumen saya malam ini itu mungkin tidak cukup sering saudara dengar di mana-mana kalau argumen berdasarkan kubur kosong penampakan penyaliban Yesus perubahan diri Paulus itu mungkin sudah terlalu sering saudara dengar tapi saya akan kasih saudara dua dua argumen yang mungkin tidak cukup sering saudara dengar membuktikan kebangkitan Yesus menggunakan logik tentang kemasuk akalan konteks plausibility konteksual dari abad pertama untuk membuktikan bahwa Yesus memang bangkit dari kematian oke mari kita mulai pertama tentang kematian Yesus melalui penyaliban dan para messianic pretenders nah mungkin saudara pikir ya kalau begitu sama aja dengan yang dikemukakan oleh Laikona no tidak sama karena maksud saya itu begini maksud saya itu begini pada abad pertama sebenarnya kita punya catatan sejarah dari Josephus Josephus mencatat cukup banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai mesias saudara tau mesias itu berarti yang diurapi dan yang diurapi disitu konteksnya adalah menjadi king of Israel menjadi raja Israel dari keturunan Daud terutama tapi biasanya orang-orang Yahudi setelah setelah pembuangan itu mereka tidak terlalu peduli lagi dengan itu nanti memasuki abad pertama baru mereka mulai bicara tentang Daud jadi intinya adalah mesias itu bicara tentang orang yang mengklaim diri sebagai pemimpin orang Yahudi dan menjadi raja mereka jadi ada banyak orang semacam itu pada abad pertama yang disebut dengan mesianic pretenders orang-orang yang pura-pura ngaku sebagai mesias atau para mesias palsu catatan daftarnya itu cukup banyak saudara bisa lihat disitu Judas the son of Ezekias kemudian Simon servant of king Herod kemudian Atronges kemudian Manahem bukan Menakem Ali Manahem son of Judas de Galilean Simon Bargiora dari semua ini yang paling besar itu Simon Bargiora karena dia ngaku sebagai mesias ngaku sebagai apa namanya king of Israel menggalang kekuatan besar lalu mulai terjadi pemberontakan besar itu tahun 66 itu first revolt pemberontakan pertama yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan Jewish War Perang Yahudi dan klimaksnya adalah Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 mesiasi jadi saudara jangan pikir bahwa hanya Yesus yang ngaku diri sebagai mesias banyak orang pada masa itu ngaku diri sebagai mesias banyak orang ngaku diri sebagai mesias jadi Simon Bargiora adalah yang paling besar dia dapat masa paling besar kemudian yang dari abad kedua Simon Bar Kokba ini yang agak terkenal tapi dia tidak terlalu besar seperti Simon Bargiora kalau saudara lihat data ini baca Josephus pertanyaan saya itu begini ini logik yang simpel aja pertanyaan saya itu begini berapa banyak dari para mesiani pretenders itu yang sampai saat ini para pengikutnya saudara masih dengar non tidak ada kenapa tidak ada karena begini logik culturalnya itu begini kalau kamu mesias kamu tidak mati kalau kamu mesias kamu tidak mati kedua kamu bukan hanya tidak mati tapi kamu tidak mati dibunuh oleh Romawi kenapa begitu kalau saudara lihat di bawah itu di bawah screen itu saya bisa tampilkan data lebih banyak tapi screen saya tidak muat Nazca 1QM itu dari Dead Sea Scrolls itu disebut dengan scrolls war scrolls jadi gulungan-gulungan tentang perang di dalam Dead Sea Scrolls itu ada ekspektasi bahwa nanti terjadi peperangan antara anak-anak terang sons of light dengan anak-anak kegelapan sons of darkness lalu naskah itu memberi nama lain untuk sons of darkness dengan sebutan kitim saudara lihat anak-anak kitim dan raja kitim siapa itu anak-anak kitim dan raja kitim anak-anak kitim di dalam zaman itu itu adalah sebutan untuk Romawi para tentara Romawi dan raja kitim adalah sebutan untuk kaisi Romawi jadi di dalam Dead Sea Scrolls kalau kamu mesias kamu datang memimpin peperangan melawan anak-anak kitim para tentara Romawi dan kamu bukan hanya menang melawan anak-anak kitim tapi kamu akan membunuh raja kitim membunuh emperor membunuh kaisar nah pertanyaannya itu begini kenapa para mesianik pretenders itu sampai sekarang saudara tidak pernah dengar karena mereka mati bahkan ada yang hanya perjuangan itu hanya satu tahun dua tahun kemudian dilibas oleh Romawi mati dan dibunuh oleh Romawi kalau kamu dibunuh oleh Romawi logika orang Yahudi abad pertama kamu bukan mesias nah apa poinnya terkait dengan kebangkitan Yesus poinnya itu begini para penulis kitab injil tidak mungkin ngarang bahwa Yesus itu mesias padahal dia mati melalui penyaliban Romawi tidak mungkin kalau kamu mau rancang mau mengarang satu dusta untuk menjadi sebuah agama besar menarik minat orang ingat kekristianan itu agama internasional agama lintas etnis agama lintas budaya dia tidak peduli kamu latar belakangnya apa dan kamu tidak harus pergi ke Yerusalem untuk benturin-benturin kepala di sana tidak harus lintas etnis lintas bahasa lintas bangsa kamu dari latar belakang apa saja status sosial tidak peduli kamu tua muda budak tidak peduli kamu kamu bisa join dengan kekristianan nah kalau kamu mau ngarang agama begitu menarik minat begitu kamu tidak akan bisa ngarang bahwa mesiasmu itu adalah mesias yang benar tapi mati melalui Romau itu semplit sesuatu yang tidak masuk akal tidak masuk akal secara cultural karena itu tidak mungkin dikarang maka kesimpulannya itu harus benar justru karena benar maka meskipun tidak masuk akal secara cultural tapi para murid kemudian memberitakan itu kenapa kita harus mulai dari kematian Yesus di tangan Romawi karena itu merupakan apa yang disebut dengan necessary condition for the resurrection syarat harusnya kalau you mau bicara tentang kebangkitan dia harus matikan kalau dia tidak mati tidak ada kebangkitan sama seperti Islam percaya Yesus tidak mati melalui penyaliban langsung diangkat maka secara otomatis mereka tidak percaya kebangkitan bagaimana bicara kebangkitan kalau dia tidak mati jadi kita harus mulai dari kematiannya tapi saudara perhatikan argumen saya itu tidak sama dengan yang biasanya saudara dengar dari orang-orang saya berargumentasi berdasarkan perbandingan antara Yesus dengan para messianic pretenders dengan para messianic pretenders dan by the way tolong kasih tahu saya siapa pemimpin agama besar di muka bumi ini yang mati muda dan mati secara terhina tapi agamanya jadi besar non sampai dengan baru-baru ini tahun 90-an di Amerika di Amerika David Kores berupaya mendirikan agama ranting Daud ngumpulin orang bahkan terutama istri-istri orang ngumpulin orang kemudian membentuk satu kelompok singkat cerita dikepung oleh FBI terjadi baku tembak 80-an orang mati termasuk David Kores sampai sekarang saudara tidak dengar nama David Kores logiknya apa logiknya adalah kalau saudara mati muda dan mati secara terhina saudara tidak agama saudara itu tidak jadi besar karena semua pimpin agama besar seperti Musa Musa mati 120 tahun mati dalam keadaan damai di atas Gunung Nebo diberikan privilege untuk melihat tanah perjanjian Confucius Siddhartha Gautama mati usia 70-an 80-an dikelilingi oleh para murid terbaiknya Muhammad juga mati usia tua dikelilingi oleh para murid terbaiknya dan agamanya jadi besar kalau kamu mau mendirikan satu agama yang besar kamu tidak boleh mati muda dan tidak boleh mati di dalam kehinaan kalau kamu mati muda mati di dalam kehinaan agama akan hilang begitu saja pertanyaan kenapa kekristianan tidak hilang begitu saja melainkan menjadi agama paling besar di dalam dunia saat ini padahal pemimpinnya mati muda Yes Yesus mati Yesus mati sekitar usia 33-35 tahun dan bukan hanya mati muda tapi mati dengan sangat terhina mati disalibkan salib pada masa itu menandakan kamu itu sangat terhina jadi meskipun dia mati muda meskipun dia mati dengan sangat terhina tapi agamanya gerakannya movementnya itu menjadi satu gerakan paling besar di dunia saat ini lebih dari 2 miliar orang adalah pengikut Yesus Kristus saat ini dari berbagai latar belakang denominasi dan aliran nah itu necessary condition sekarang kita bicara tentang sufficient condition dan saya akan kasih lihat saudara mungkin saudara kaget dengan argumen yang kedua tapi saya harus kasih lihat saudara ini ada data dari Jewish Encyclopedia tapi ini sudah 1 jam 23 menit jadi saudara bisa baca sendiri infek saya sudah kutip itu di dalam kotoba saya sebelumnya tentang kematian Yesus di antara para pemimpin dunia saudara silahkan dengarkan itu yang kedua apa yang membuktikan jadi tadi kita bicara tentang necessary condition syarat harusnya apa syarat cukup untuk kebangkitan Yesus saudara tahu jawabannya apa syarat cukup untuk kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus satu kali lagi syarat cukup untuk kebangkitan Yesus syarat cukup untuk membuktikan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus mungkin saudara pikir syarat cukup untuk kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus apa maksudnya maksud saya itu begini maksud saya itu begini tadi saya sudah singgung di awal tapi sekarang saudara dapat datanya saudara saudara bukan hanya tidak bisa ngarang tentang pemimpin agama yang mati melalui penyeliban pada abad pertama itu saudara tidak bisa ngarang itu tapi saudara juga tidak bisa ngarang bahwa pemimpin agamamu setelah mati disalipkan oleh Romawi lalu bangkit pada abad pertama saudara tidak bisa ngarang itu dan ingat ada tiga lapisan konteks pada abad pertama konteks Romawi konteks Yunani yang biasanya dikombinasikan dengan konteks Greco-Roman Yunani-Romawi dan konteks Yahudi Yesus hidup di dalam tiga konteks ini pertanyaan apa pandangan ketiga konteks ini mengenai kebangkitan apakah ketiga konteks ini mengizinkan menyediakan konteks supaya orang bisa ngarang tentang pemimpinnya mati mati muda secara terhina dan bangkit no saudara bisa lihat di data di screen saya saya kutip bagi saudara dari dokter jeremia johnston yang tadi saya sudah sebutkan bagi saudara di awal dokter jeremia johnston itu mengatakan begini bagi pemikiran modern kematian yang bangkit artinya orang mati itu bangkit itu sesuatu yang menarik bahkan entertain menghibur namun di dunia perjanjian baru gagasan kebangkitan tubuh tidak pernah terdengar satu kali lagi gagasan kebangkitan tubuh tidak pernah terdengar di kalangan romawi kecuali yudaisme dan kekristianan yang baru lahir tidak ada orang romawi yang percaya akan kebangkitan nyatanya orang romawi memandang kebangkitan sebagai konsep yang kasar dan disgusting menjijikan nah apa maksudnya maksudnya itu begini tadi saya katakan kekristianan itu dimaksudkan sebagai agama internasional lintas etnis lintas budaya lintas bahasa lintas culture dan lain sebagainya artinya kekristianan dimaksudkan untuk orang romawi kalau kekristianan dimaksudkan untuk orang romawi kamu tidak bisa ngarang kebangkitan untuk orang romawi karena orang romawi bukan hanya tidak punya doktrin tentang kebangkitan mungkin kalau sekadar tidak punya you pikir oke mereka tidak punya tapi sekarang kan sudah dikasih tahu mereka bukan hanya tidak punya tapi menurut orang romawi kebangkitan tubuh itu menjijikan disgusting itu menurut orang romawi nanti sebentar lagi saya akan kasih udara beberapa bukti untuk mendukung klaim itu tapi mari kita lanjutkan dulu jadi dari di dalam konteks romawi kamu tidak bisa ngarang bahwa orang itu bangkit bangkit secara tubuh kenapa? karena dia bukan hanya tidak punya doktrin itu melainkan bahwa konsep itu sendiri disgusting bagi dia itu kasar dan disgusting a gross and disgusting konsep itu menurut orang romawi kemudian bagaimana dengan orang Yunani ini saya ada kutip satu artikel dari Dictionary of Jesus and the Gospels itu ditulip oleh Anderson Dr. Anderson tentang Resurrection Dr. Anderson mengatakan doktrin Yahudi dan kemudian Kristen tentang kebangkitan tubuh alien asing bagi budaya Yunani jadi bukan hanya Romawi tapi Yunani Romawi kembali dari kematian dianggap tidak mungkin terlarang dan atau tidak diinginkan jadi mereka bukan hanya menganggap itu sesuatu yang menjijikan tapi mereka tidak inginkan itu mereka tidak mau kenapa saudara ingat apa yang mempengaruhi pemikiran Yunani Romawi pada abad pertama filsafat dualisme filsafat dualisme menurut filsafat dualisme terutama dari Plato yang bagus itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual yang tidak bertubuh yang non-korporeal yang tidak tidak punya tidak punya aspek fisikal tubuh ini hanya penjara bagi jiwa nah kalau kamu mengalami kematian ngapain jiwamu yang sudah dibebaskan itu kembali lagi kepada tubuhmu yang sudah kotor sudah lapuk sudah menjadi rusak itu itu logiknya itu logik dari orang Yunani Romawi Greg Roman jadi gagasan tentang kebangkitan itu bukan hanya mereka tidak punya tapi mereka itu tidak inginkan itu mereka tidak mau itu bukan hanya tidak mau itu tapi membayangkan di pikiran seorang Yunani Romawi membayangkan jiwa itu roh itu masuk kembali kepada tubuh yang disgusting ini yang kotor ini itu sesuatu yang menjijikan bagi mereka jadi kamu tidak bisa ngarang kebangkitan untuk orang Yunani tidak bisa ngarang kebangkitan untuk orang Romawi tidak bisa kalau begitu bagaimana dengan orang Yahudi yes orang Yahudi percaya ada kebangkitan orang mati kecuali orang-orang Saduki orang-orang Saduki memang tidak percaya kebangkitan orang mati tapi pada umumnya orang-orang Yahudi percaya kebangkitan orang mati tapi ada catatan ada catatan orang Yahudi tidak percaya bahwa ada kebangkitan di tengah. Tidak percaya. Kebangkitan tubuh yang diharapkan di dalam Yudaisme abad pertama adalah sesuatu yang bersifat masa depan. Dari ingat Yohanes pasal 11 ya. Lazarus, sudara Marta dan Maria itu mati. Kemudian Yesus sudah mati 4 hari. Baru Yesus nyampe. Nah, kemudian Yesus bilang bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh saudaranya Lazarus? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan dibangkitkan pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman. Orang-orang Yahudi tidak punya pengharapan mengenai kebangkitan yang terjadi sekarang dan di sini. Mereka tidak punya pengharapan itu. Nah, ingat para murid adalah orang-orang Yahudi. Mereka punya latar belakang. Ingat, semua ahli setuju bahwa kekristianan itu dimulai dari apa namanya Jewish Messianic Movement. Gerakan Yahudi, Messianic Yahudi pada abad pertama. Jadi presa posisi, presa posisi Yudaisme itu ada di kepala mereka. Mereka tidak punya konteks, tidak punya motivasi, tidak punya psychological motivation untuk ngarang tentang kebangkitan. Pertanyaan, kenapa mereka bitara tentang kebangkitan? Jawaban masuk akalnya, yang paling masuk akalnya karena memang kebangkitan terjadi. Jadi apa bukti untuk kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus. Sudara nanggap maksud saya? Apa bukti untuk kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus. Oke, saya akan akhiri dengan perlihatkan bagi sudara satu kutipan dari seorang ini dia seorang ateis ya, Gerd Ludeman. Gerd Ludeman, saya beberapa kali kutip dia. Seorang ateis, dia tidak percaya Tuhan. Sangat skeptik, tapi dia menulis tentang kebangkitan termasuk dia ahli studi Yesus sejarah. Dan yang dia katakan di sini sesuatu yang sangat menarik ya. The story of Jesus after his death is also part of his life. Cerita tentang Yesus setelah kematiannya juga merupakan bagian dari kehidupannya. Itu hanya begitu. Karena sejarah ini, hanya karena sejarah ini kita bisa tahu apa-apa tentang dia. hanya karena sejarah ini kita masih tahu apa-apa tentang dia. Ini sesuatu yang precise. Betul. Karena begini, kalau Yesus tidak dibangkitkan kekristianan itu death religion. Sama seperti para messianic pretenders tadi. Yang berjubel-jubel tadi. Bahkan itu bukan daftar yang lain kapal. Kalau sudara baca Josephus itu kita belum bicara tentang messianic pretenders di kalangan orang-orang Samaria. Kita hanya baru bicara di kalangan orang Yahudi. Kalau Yesus tidak dibangkitkan maka kekristianan itu death religion sudah selesai pada abad pertama. Sudah selesai. Karena you tidak punya pemimpin agama yang mati muda, mati dalam kehinaan kemudian agamanya jadi besar. You tidak punya contoh itu di dalam sejarah. Kenapa kekristianan survive sampai dengan saat ini? Bahkan menjadi agama terbesar di dalam dunia ini. Karena Yesus memang benar-benar bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya meskipun Gerd Ludeman tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Tapi dia tidak bisa menyangkali fakta hari ini ada kekristianan karena ada cerita tentang kebangkitan. Dan kebangkitan Yesus itulah yang membuat kekristianan itu menjadi worth. Menjadi layak untuk dipertahankan. Layak untuk diimani. Dan layak untuk diberitakan. Saya tidak akan membuang hidup saya untuk memberitakan orang yang mati secara tersalib, secara terhina, dan tidak bangkit-bangkit. Karena dia tidak ada bedanya dengan para mesianik pretenders tadi. Tapi saya memberi seluruh hidup saya. Yes, seluruh hidup saya. Saya kasih untuk Tuhan Yesus. Gunakan saya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Seluruh hidup saya. Gunakan sesuka hatimu. Karena dia bangkit dari kematian. Yesus bukan pendiri agama yang mati, agama etika yang mati. Jadi cara kamu tahu tentang saya adalah kamu taat kepada perintah-perintah saya. Masuk toilet itu kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan. Pakai celana atau pakai sarung. Dan, no. Jesus is the living savior. Adalah juru selamat yang hidup. Apa buktinya? Apa bukti kebangkitan Yesus? Bukti kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus. Oke, Sudara. Saya sudah selesaikan materi saya. Sudara ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagi, kalau tadi saya terlalu cepat ngomong, karena materi saya tadi cukup banyak, Sudara bisa putar lagi untuk lihat data-datanya. Kalau ada pertanyaan silakan, Sudara-sudara. Andai saya, Sudara Paulus, harus bangkitkan iman percaya, bangkitkan Yesus dalam hati, maka kekristianan akan selamat. Ini harus hati-hati dengan kelaim begini. Karena kalau Sudara lihat John Dominic Crossan tadi, John Dominic Crossan persis percaya begitu, kamu tidak perlu bicara tentang kebangkitan tubuh Yesus. Karena Yesus selalu bangkit di dalam hati orang. Bahkan kalimat terkenal dari John Dominic Crossan bilang begini, Emmaus never happen. Emmaus always happen. Emmaus tidak pernah terjadi, tapi Emmaus selalu terjadi. Maksudnya apa? Dari ingat Emmaus, Lukas pasal 24, dua orang yang berjalan, Leti Lesu sudah gabut, tidak ada tenaga, hilang pengharapan. Menurut John Dominic Crossan, itu cerita tidak pernah terjadi. Tapi yang terjadi itu apa? Secara simbolik, secara metaforik, secara spiritual, Yesus itu bangkit di dalam spirit mereka, di dalam semangat mereka. itu sebenarnya tadi mereka jalan dalam Leti Lesu, sekarang mereka jadi semangat. Karena Yesus bangkit secara simbolik, secara spiritual, secara metaforik. Itu stupid. Karena di dalam Lukas pasal 24 yang sama, kalau saudara baca cerita itu, Yesus bilang, spirit, hantu itu tidak punya tulang dan daging. Kamu punya ikan gak? Sini bawa ikan dan saya makan. Dengan kata lain, pesan dari cerita itu, John Dominic Crossan adalah, Yesus itu bukan, kebangkitan Yesus itu bukan sekadar simbol, bukan secara metafora, bukan secara spirit. No, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh dari kematian. Jadi saudara harus hati-hati ya. Even saya pernah cerita kepada saudara, ada seorang bisop di Australia, ditanya begini, Pak bisop, kalau seandainya, jasad Yesus, tulang belulang Yesus, ditemukan di salah satu tempat pekuburan, di Palestina, dan bisa dibuktikan secara pasti, bahwa itu tulang belulang Yesus. Apa pengaruhnya untuk iman saudara? Lalu sang bisop kita yang terhormat dan ganteng itu mengatakan, nothing, because Jesus always live in my heart. karena Yesus selalu hidup di dalam hati saya. Terima kasih, tapi itu stupid. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, dia tidak bisa hidup di dalam hati saudara. Sekarang saudara mengklaim, Yesus ada di dalam hati saudara, karena dia bangkit secara fisik, secara tubuh dari kematian. Saudara-saudara, saya masih harus hemat suara, dan kita masih punya banyak lesson, banyak materi, jadi izinkan saya untuk stop sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan, taruh saja di kolom komentar, nanti saya akan cek, saya ambil waktu untuk gunakan satu sesi, khusus untuk menjawab pertanyaannya, karena saya mesti istirahat, saya masih harus jaga fisik saya, masih konsumsi obat dan proses pemulihan, terus doakan pelayanan verbum veritatis, estetirai batam, bagi yang mau mengambil bagian, silakan cek kotak deskripsi. Yang paling penting adalah saudara mau belajar, sungguh-sungguh serius, mau diperlengkapi. Saudara, jangan copy paste apa yang saya katakan di sini. Tapi saudara boleh gunakan data yang ada di sini. Formulasikan kembali dengan kata-kata saudara sendiri, dan kembangkan, kemudian jadikan menjadi lebih sophisticated, gunakan di dalam pelayanan saudara, dan Tuhan memberkati saudara. Ala Bapak Putra dan Ruh Kudus, menyertai, melindungi saudara sekalian. Selamat Pasca, Tuhan memberkati.